Anda menyaksikan kompas update saudara terdakwa kasus KDRT Ferry Rawan hari Senin siang menjalani sidang perdana di pengadilan negeri kota Kediri. Dalam sidang yang beragidakan pembacaan dakwan oleh jaksa penuntut umum ini, Ferry membantah melakukan KDRT terhadap istrinya Fena Melinda. Menurut penasihat hukum Ferry, luka yang dialami Fena Melinda akibat dari perbuatannya sendiri. Ferry Rawan di dakwa melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun pejara. Untuk saya berada dalam tahanan untuk sesuatu perbuatan yang tidak pernah saya lakukan. Dan saya bukan pelaku KDRT. Saya diam tidak berkomentar karena apa yang saya hadapi adalah orang yang saya sayang, orang yang saya cintai.